Setelah berhasil menapaki podium tertinggi Halo Open 2022 dan memantapkan diri ke turnamen BWF Votor Final 2022, nampaknya hal tersebut tidak lantas membuat tracking dunia ginting meningkat. Dirinya pun harus puas berada di bawah nama Jonathan Christie yang baru sekali menjadi jawara di tahun ini. Lantas, bagaimana kah hal tersebut bisa terjadi? Sama saya Salsa Bila Putri, inilah Magista Delapan. Dihapusnya kebijakan pembekuan ranking dari BWF yang terlaksana sejak masa pandemi 2 tahun yang lalu membuat perubahan ranking yang cukup signifikan di dunia bulu tangkis. Dimana awalnya dalam peraturan pemeringkatan BWF, peringkat poin dihitung dari 11 perolehan poin turnamen tertinggi dari turnamen yang diikuti selama 52 minggu terakhir, dan menghapus perolehan poin pada turnamen sebelumnya. Sedangkan karena di tahun 2020 hanya ada 4 turnamen yang tersisa, membuat BWF tidak menghapus perolehan poin pada turnamen sebelumnya. Nah, baru pada 8 September 2022 kemarin, BWF kembali mengeluarkan kebijakan unfreeze, yang artinya perolehan poin kembali pada kebijakan seperti di awal. Saat masih dalam periode pembekuan poin, yaitu sampai periode 30 Agustus 2022 sendiri, Ginting mampu menduduki posisi tertinggi 5 dunia dengan perolehan 89.879 poin. Namun, setelah terlaksananya kebijakan unfreeze, poin yang diperoleh sebelum ajang Tokio Olimpik yang berlangsung pada pertengahan 2021 kemarin harus terima dihapus. Dihapusnya poin Ginting yang diperoleh dari kejuaraan di tahun 2019-2020 tentunya sangat berugikan ya guys. Karena ya kita tahu sendirilah, kalau di tahun itu, pria asal Cimahi ini memiliki rekam jejak yang cukup cemerlang, di mana dia berhasil menjadi runner-up kejuaraan bergensi dari mulai China Open, Hong Kong Open, hingga runner-up World Tour Final 2019, yang mana sebagai kejuaraan yang berlevel di atas 300, poin-poin yang diperolehnya saat itu pastinya sangatlah besar. Sedangkan di tahun 2022 ini saja, Ginting hanya mampu meraih 2 gelar juara pada kejuaraan Super 500 Singapore Open dan kejuaraan Super 300 Halo Open. Sedangkan sisanya, Ginting bahkan harus terhenti langkahnya pada babak pertama. Karena hal itulah, peringkat Ginting terus melorot, hingga sampai pada periode 8 November 2022, Ginting harus terima posisinya digeser oleh tunggal putra India, Lakshasen, dan turun 2 peringkat di ranking ke-8 dunia. Sebenarnya, perolehan poin Ginting dan pebulu tangkis yang berada di atasnya, termasuk tipis-tipis ya guys. Di mana Ginting dan Lakshasen, yang menduduki posisi ke-6, hanya terpaut 955 poin saja. Dan seperti yang kita tahu sendiri, kalau keduanya masih memiliki satu sisa turnamen, yaitu Australia Open, yang akan berlangsung 15 November 2022 besok. Dan jika keduanya bisa berjalan mulus sampai babak quarterfinal, mereka akan bertemu pada babak semifinal. Kalau saja Ginting mampu mengalahkan Lakshasen pada partai semifinal saja, maka kemungkinan Ginting akan dapat merebut kembali posisinya di ranking 6 dunia. So, menurut kawan Magista sendiri, gimana nih? Apakah pada penampilannya di Australia Open 2022 besok, Ginting dapat memberikan performa terbaiknya, dan dapat mengusir Lakshasen dari singgah sananya dulu? Comment di bawah ya, guys.